Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bunga didik kali ini saya akan ambil tutorial Bagaimana cara mengirim pesan di WhatsApp bagi yang pemulai belum tahu cara bagaimana cara mengirim pesan di WhatsApp Oke setelah kita bikin WhatsApp kita daftar kita download kita daftar ya terus kita Bagaimana cara ngirim pesan ya kalau bagi yang belum tahu pemula caranya kita masuk ke bagian chattingnya ini kan ada status tekan sini panggilan ini status setus chat kalau kita akan sini foto ini maka akan kita dilihatkan ke foto kita Hai ya caranya adalah kita masuk ke halaman chatting nih ya pastikan sudah di posisi chattingnya kita posisi chatting ini kita klik dan setting setelah kita sentuh bagian chatting ini kita melihat bahwa ini ada ada simbol ini seperti ini ya simbol pesan ini simbol ini simbol ini kita tekan kita tekan ya sekali aja kemudian setelah kita sentuh atau tekan kita pilih disini ada nongol kontak ya yang udah kedaftar di WhatsApp ini yang sudah kedaftar dia pakai WhatsApp ya ini 123 dan seterusnya ya pokoknya yang nongol sini berarti dia sudah daftar WhatsApp ya masalah itu dipakai sama dia Pak terserah tapi yang penting dia udah daftar WhatsApp intinya udah keteksi yang sini daftar WhatsApp kalau disini belum nongol Hai temen-temen bisa kalau sini enggak ada sama sekali ya belum nongol temen-temen klik ini ya caranya biar nongolin cara nongolinnya kita klik bagian ini tekan ya bagian pojok ini pojok paling pojok ini ya kayak huruf L tapi titik-titik ya kita sentuh bagian ini kemudian kita sentuh lagi setelah nongol ini kita sentuh bagian perbarui perbarui ya perbarui kita sentuh sekali aja ya maka otomatis dia akan men-scan kontak-kotak atau mem apa ya Hai mengidentifikasi kontak-kontak yang sudah terdaftar di WhatsApp maka setelah disekan akan nongol nanti kontak-kontaknya yang kedaftar di WhatsApp ya 1 2 3 dan lainnya ya tergantung kontak kita yang kita simpan itu berapa dan yang telah daftar WhatsApp itu berapa nanti kedeteksi di sini yang telah mendaftar WhatsApp ya terdeteksi semuanya di halaman sini setelah kedeteksi kita klik aja atau kita sentuh kontak yang pingin kita kirim pesan contohnya kita tentu ini ya yang yang ingin saya kirim pesan adalah ini teman-teman terserah yang kirim mau dikirim pesan yang mana tinggal diklik atau disentuh sentuh sekali kemudian akan nongol seperti ini kalau udah nongol halaman seperti ini kita langsung saja kirim pesan disini caranya disini pesannya nanti ya kita sentuh bagian ini kalau belum nongol seperti ini ya biasanya langsung dia otomatis ini setelah kita sentuh bagian ini bagian ini kita sentuh ya maka kita akan menulis tag disini jika kita sentuh akan muncul keyboardnya langsung kita kirim pesan tes semuanya atau apa Hai atau apa Hai 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 terus kemudian kirim cara kirimnya tekan ini ya yang paling ini nih nih setelah ngirim setelah kita ngetik oke kirimnya pakai yang ini ya ini kita kirim ya Hai maka otomatis ini pesan terkirim ke lawan kita yang kita kirimi pesan tersebut ya masalah itu dia online apa enggak itu ya nanti urusan nanti ya penting udah kita kirim pesan ke dia kalau pengen lagi kita kita kirim pesan lagi klik bagian ini tadi ya sama seperti tadi bagian ini kita sentuh dan ini kemudian kita kirim pesan ketik bung didik semuanya ya Hai maka setelah ditekan ini bagian ini tadi bagian sini lagi tadi pesan terkirimnya ini tadi ya Hai ya untuk tutorial lainnya cara-cara lainnya bisa dilihat di channel ini dengan supaya teman-teman mudah menemukan video di channel ini ya caranya teman-teman harus subscribe tekan-teman tekan-teman tekan tombol subscribe dibawah itu ya yang merah tulisan subscribe tuh ya dibawah kanan cukup sekali aja tukannya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh